Intro Kamu hobi belanja barang bekas, terutama pakaian, istilah kerennya adalah thrifting Tau gak sih loh, selain menambah kece penampilan, apa sih manfaat lain dari thrifting? Yang pertama itu menghemat uang, apalagi buat anak kos-kosannya Lebih ke reisi, jadi kita bisa mengurangi penggunaan nipah tekstil lah, jadi gak banyak sampah juga Kita bisa mendapatkan model yang unik-unik, yang mungkin kita gak bisa dapetin di mall, tapi kita bisa dapetin satrap shop, terus berbagai manfaat brand juga Thrifting adalah sebuah tindakan membeli barang bekas yang masih layak dipakai atau digunakan Bentuknya beragam, bisa pakaian Aksesoris, perabotan, bahkan perangkat elektronik Lalu apa manfaat dari thrifting ini? Yang pasti menghemat ya, barang bekas biasanya dibanderol dengan harga yang lebih murah daripada barang baru Intro Kemudian kalau kita berbicara tentang produk tekstil seperti pakaian Jelas, dengan adanya thrifting ini, konsumen sudah membantu mengurangi limbah tekstil dengan tindakan rius kita Nah ini penting banget, karena Indonesia sendiri menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil pada tahun 2021 Melalui thrifting, kita juga bisa menemukan barang langka, unik, dan terkenal Yang pasti dengan harga yang relatif murah Kalau lo mau beli barang bekas, perhatikan juga background pemilik sebelumnya Kalau punya kisah seram, agak gimana juga kan, mbak? Anyway, buat lo yang suka thrifting, lo harus tahu soal aturan ini Menurut pasal 47 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Dijelaskan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang tidak dalam keadaan baru Kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat Nah, untuk lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 tahun 2020 Menjabarkan 6 kategori barang dilarang impor Di antaranya, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan klorofluorokarbon atau CFC Dan hidroklorofluorokarbon 22 atau HCFC 22 Bahan obat dan makanan tertentu Bahan berbahaya dan beracun atau B3 Dan alat kesehatan yang mengandung merkuri Yep, termasuk pakaian bekas Makanya kalau di pelabuhan, pakaian bekas impor Sering ditahan sama biaya cukai karena nggak sesuai dengan peraturan yang berlaku Semisal lo mau bisnis drift shop, silahkan Tapi perhatikan aturannya ya